Saya mendapat amarah petisi bulan syukur. Sekali lagi, saya mengastabah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bahwa apa yang saya sampaikan bukan didasarkan pada kebencian perorangan dengan cinta kasih kami, kepada saudara-saudara kami, kepada Gajah Mada, kepada Indonesia. Gajah Mada adalah sebuah keluarga besar yang memiliki alma mater. Yang tadi saya sampaikan, hampir menguasai negeri ini di mana hampir seluruh calon presidennya dari UGM. Tetapi ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat semuanya berbalik arah dan membuat kita hari ini harus menyampaikan petisi itu sebagai peringatan. Dengan berkat rahmat Tuhan yang tak kuasa, kami, Sivitas Akademika, Unitas Gajah Mada, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jadi diri Utas Gajah Mada dengan ini menyampaikan keperhatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, rakyatan, dan keadilan sosial. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Prilin Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Unitas Gajah Mada atau UGM. Pelangkalan etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan kebijakan-kebijakan publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpiharaan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi Toto sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjojong tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah atau legitimit demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita ludu bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Presiden Jokowi Toto semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni ruta segajah mata. Bagi kami, Allah Menter, ku berjanji setia Ku kerumuni darmah baki, Tuh Ibu berkiri Bapak-Bapak dan Ibu sekalian Berdasarkan pembicaraan kita pada sehari ini Oke, maaf Alih-alih mengamalkan darmah baki almah makernya dengan mendidung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya Tindakan pria Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penjimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerayatan, dan keadaan sosial yang merupakan esensi dan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini kami sekenap sikitas agar demi kapta segajah Mada meminta, mendesak, dan menuntut sekenap aparat penekah hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerayatan dan keadaan sosial kami juga menyesal DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menikapi berbagai kejolak politik yang terjadi pada piste demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedalaman rakyat berlangsung dengan baik lebih berkualitas dan bermartabat Bung Karno telah mengatakan bahwa gajah Mada adalah sumbermu gajah Mada adalah mata airmu gajah Mada adalah sumber airmu tinggalkanlah telah gajah Mada ini bukan untuk mati terkenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya keupian diri sendiri tetapi mengalirlah ke laut tujulah ke laut lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama bergerumbang dan berirama bergerura bulan sumur 31 Januari 2024 tertanda similitas agak meningkat terima kasih salam kembali dan berhati-hati terima kasih saya Sintia Rompas saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya terima kasih selamat menikmati